Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ada yang bertanya, bagaimana cara niat puasa yang benar? Kita akan berikan terlebih dahulu beberapa mukaddimah berkaitan dengan masalah niat Baru setelah itu kita akan bahas tentang cara niat puasa yang benar Baik, sebelumnya yang pertama tentang definisi niat Ada beberapa definisi yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan apa itu niat Di antaranya adalah definisi yang disampaikan oleh Ibn Rajab Beliau mengatakan, An-niyatu hiyaqasdul qalbi Niat adalah kesengajaan hati Sebagaimana yang boleh disebutkan dalam jami ul-ulum wal-hikam Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Zakaria al-Ansari Salah satu ulama madhab syafi'iyah Beliau menyebutkan Yang disebut dengan niat adalah Qasdul fi'li muqtarinan bihi Qasdul fi'li muqtarinan bihi Keinginan untuk beramal Muqtarinan bihi Dimana keberadaannya itu selalu mengiringi amal tersebut Keberadaan keinginan itu, keberadaan niat itu selalu mengiringi amal tersebut Ini keterangan yang disampaikan oleh Salah satu tokah dalam madhab syafi'iyah yaitu Zakaria al-Ansari Baik Berdasarkan definisi ini Maka Kita bisa memahami Karena niat adalah Qasdul qalbi Atau Qasdul fi'li Orang punya keinginan untuk melakukan sesuatu Maka niat itu Akan ada pada diri seseorang Ketika dia menyadari Mau berbuat apa Saya ulang ya Niat itu akan ada pada diri seseorang Ketika dia menyadari Dia mau mengerjakan apa Karena itulah sebagian ulama mengatakan Inti dari niat adalah Al-ilmu Pengetahuan Mengetahui apa yang mau dilakukan Sebagaimana keterangan Imam Ahmad Rahimahullah boleh mengatakan Al-ilmu huwaniya Mengetahui apa yang mau dilakukan Itulah inti dari niat Karena itulah para ulama menegaskan Bahwa diantara Syarat orang disebut memiliki niat Adalah Dia harus mengetahui apa yang mau dilakukan Sebagaimana keterangan yang disebutkan oleh Asyuti Dalam Al-Ashbah wal-Nadha'ir Beliau menyebutkan Diantara syarat niat adalah Al-ilmu bilmanwi Dia mengetahui Dia menyadari Terhadap perbuatan yang mau dia lakukan Yang diniatkan Al-ilmu bilmanwi Dia menyadari Dia mengetahui Punya ilmu Berkaitan dengan objek yang mau diniatkan Lalu beliau menyebutkan Keterangan Al-Baghawi Qala Al-Baghawi Waghairuh Al-Baghawi dan beberapa ulama yang lain mengatakan Faman jahula faridiyat al-wudhu Awis salah Lam yasihha minhu Fi'luha Siapa yang tidak tahu Berkaitan dengan kewajiban wudhu atau salat Maka tidak sah Pelaksanaan wudhu atau salat Sehingga Syarat untuk bisa disebut sebagai niat yang sah adalah Niat itu Orangnya harus mengetahui apa yang mau dia lakukan Baik Jadi ketika dia punya kesadaran Saya mau berbuat apa Berarti dia sudah punya niat Karena itu Orang yang hendak melakukan satu perbuatan tertentu Orang yang hendak melakukan satu perbuatan tertentu Bisa dipastikan dia punya niat Misalnya Anda mau makan Bisa dipastikan Ketika anda sadar Kalau anda mau makan Bisa dipastikan Anda sudah punya niat makan Artinya niat itu selalu melekat Pada diri setiap orang yang Sadar mau berbuat apa Sampai ada ulama yang mengatakan Lau kullifna Atau Kale ba'dul ulama Sebagian ulama mengatakan Lau kallafanallahu amalan Bila niyatin Lakana mintakli fima layutok Andaikan Allah berikan kita sebuah amalan Yang harus dilakukan tanpa niat Kamu harus dilakukan amal ini Tapi tidak boleh berniat Lakana mintakli fima layutok Tentu akan menjadi Amalan yang tidak mungkin bisa dilakukan Tentu akan menjadi amalan yang tidak mungkin bisa dilakukan Masya Allah Karena tidak mungkin Coba misalnya Anda dikasih tugas Kerjakan sholat dua rokaat Tanpa niat Begitu anda wudhu Ditanya Mau ngapain? Mau sholat dua rokaat Begitu dia tahu Dia mau sholat dua rokaat Berarti dia sudah punya niat belum? Sudah Dia sudah punya niat Terus gimana? Anda hanya mungkin Melakukan amal sholat dua rokaat Tanpa niat Dalam posisi ngelindur Atau tidak sengaja? Sebenarnya saya tadi itu tidak mau sholat Tapi kok tidak tahu ini Tiba-tiba saya sholat Mungkin tidak itu terjadi Jawabannya tidak mungkin Karena itu andekan kita Diberi tugas oleh Allah SWT Untuk melakukan sebuah amalan tanpa niat Mustahil itu bisa dilakukan Sebab ketika seseorang memiliki kesadaran Untuk melakukan amal tertentu Bisa dipastikan dia pasti punya niat Baik Kita beralih ke catatan yang keempat Para ulama sepakat Apabila orang sudah punya kesadaran Untuk melakukan amal tertentu Yang kesadaran itu ada dalam hatinya Tidak disyaratkan harus dilafalkan Tidak disyaratkan Untuk bisa dinilai sebagai niat yang sah Harus dilafalkan Ibnu Abil'iz Rahimahullah Dalam kitabnya Al-Ittiba Beliau mengatakan Tidak ada satupun Di kalangan para ulama dari empat madhab Baik imam syafi'i maupun imam yang lain Yang mengatakan Yang mengatakan Disyaratkan Dalam niat harus dilafalkan Tidak ada satupun ulama yang mengatakan demikian Niat itu tempatnya di hati Dengan sepakat ulama Dan Anda sendiri juga merasakan Kita mau berbuat apapun Kita sebenarnya dalam hati sudah punya niat Punya keinginan Saya tidak berbicara tentang hukum melafalkan Saya tidak berbicara tentang hukumnya Tapi saya berbicara tentang realita niat Bahwasannya setiap orang yang mau berbuat sesuatu Dalam hatinya itu pasti sudah ada niat Baik dilafalkan maupun tidak dilafalkan Sudah? Ini kita bicara realita Karena itu ketika ada orang yang punya keinginan tertentu Bisa dipastikan Dalam hatinya Pasti dia sudah punya keinginan Untuk melakukan amalan itu Lalu Ibn Rajab menyebutkan Semua riwayat Terdapat keterangan yang sahih dari Ibn Umar Anahu samia rajulan inda ikhramihi yakul Beliau mendengar ada orang yang mengatakan ketika hendak ikhram Allahumma inni uridul hajja awil umrah Ya Allah saya ingin haji atau umrah Maka spontan Ibn Umar mengatakan Kamu mau mengumumkan kepada masyarakat Kalau kamu mau haji dan umrah Bukankah Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hatimu Sehingga kamu ngomong gak ngomong Allah tetap mahatau Kamu melafalkan niat maupun tidak melafalkan niat Allah mahatau Yang ini menunjukkan bahwasanya Niat itu tidak harus dilafalkan Baik Lalu bagian yang terakhir Terus bagaimana hakikat dari niat puasa itu Hakikat dari niat puasa dan cara niat puasa adalah Anda punya keinginan dan punya kesengajaan Kalau besok pagi mau berpuasa Sehingga misalnya Besok adalah tanggal 1 Ramadan Malam harinya Anda terawai Lalu Anda makan sahur Dan punya keinginan besok Adalah puasa Ramadan Atau siang ini Anda akan berpuasa Ramadan Begitu muncul keinginan itu Maka hakikatnya Anda sudah berniat puasa Baik dilafalkan maupun tidak dilafalkan Dan keberadaan niat puasa Untuk puasa wajib Harus sudah ada sejak malam hari Sebelum subuh Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Hafsah Nabi SAW bersabda Malam yujmi'i siyama qabla al-fajri Fala siyamadahu Barang siapa yang belum punya tekat untuk berpuasa Sebelum waktu subuh Maka tidak ada puasa baginya Hadis sahih riwayat Abu Dawud Barang siapa yang tidak punya keinginan untuk berpuasa Sebelum datang waktu subuh Maka tidak ada puasa baginya Sebab niat itu mengiringi amal Sehingga agar puasa Ramadan itu penuh Satu hari full Tidak ada yang bolong Maka niatnya harus dimulai sebelumnya Niatnya harus dimulai sebelumnya Sehingga sebelum masuk waktu subuh Anda sudah punya niat untuk puasa Ramadan Sudah? Dan niat itu tidak putus Sampai maghrib Sehingga Anda tidak mengubah Keinginan Anda untuk meninggalkan puasa Kalau tiba-tiba siang hari Pengen membatalkan gimana Pak? Saya ingin tidak jadi puasa Saya ingin batalkan Ini ada khilaf diantara para ulama Dan dulu sudah pernah kita bahas di INB Channel Tentang niat membatalkan puasa Tapi tidak jadi Apakah puasanya batal atau tidak Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Yang baru kita bahas adalah Bagaimana cara berniat ketika mau puasa Niat itu harus sudah ada Anda punya keinginan Dan kita sangat yakin Kalau orang sudah persiapan di malam hari Sudah sholat raweh Sudah sahur Dia sudah persiapan di malam hari Bisa dipastikan Berarti dia sudah punya niat Karena tidak mungkin ada orang Jam 2 atau jam 3 Atau jam 4 Misalnya subuh jam setengah 5 Dia jam 4 Makan itu Di tempat kita jarang Kamu ngapain kok jam segini makan? Laper Itu mungkin 1-2 orang Tapi kalau 1 keluarga kayak gitu Bisa dipastikan Yang dia lakukan adalah Persiapan untuk berpuasa Kalau sudah persiapan Berarti pasti dalam hatinya Sudah ada keinginan untuk berpuasa Oleh karena itu Sebenarnya niat puasa Sudah melekat pada diri kita Di saat kita sudah punya persiapan Besok mau puasa Kita sudah punya persiapan Untuk melaksanakan puasa Berarti niat itu sudah melekat pada diri kita Mau dilafalkan maupun tidak Insya Allah sudah terhitung sebagai niat Dan kalaupun tidak dilafalkan Apakah niatnya terhitung sah? Parulah mengatakan sah Sebab talafut niat itu Bukan syarat niat Dilafalkan dan tidak dilafalkan Tidak mempengaruhi keabsahan niat Dengan ijma ulama' Sebagaimana keterangan Ibnu Abil'is Yang tadi kita sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi rabbil alami Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya